Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini saja mungkin karena kemarin ada ambatan. Jadi saya pindah ke hari ini untuk materi yang mungkin yang pertama. Karena yang pertama kemarin kan baru perkenalan. Baik, kita mulai saja di sini saya akan bicara tentang manajerial. Ini ada, apa sudah muncul di situ? Sudah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah, ya aman. Sini ada ruang lingkungan ekonomi manajerial. Di sini bahwa sebelum kita kejauh melangkah, kita mesti tahu dulu definisinya ekonomi manajerial. Jadi kalau ekonomi manajerial di sini adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Jadi di sini sebetulnya seperti yang di definisi di sini bahwa manajerial itu aplikasi teori ekonomi. Jadi bagaimana sih kita suatu tujuan dan dalam suatu organisasi itu dengan cara yang mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, jadi tidak terlalu lama, tidak banyak biaya gitu ya. Di sini masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi. Ya, apa saja sih di sini ada profit organization. Jadi ada profit organisasi itu kadang-kadang menjadikan suatu masalah dalam keputusan manajemen. Ya, karena kalau kita prediksi profitnya sekian ternyata pada kenyataannya tidak mencapai sekian itu akan jadi masalah. Dalam arti masalah di organisasi ya. Jadi kadang-kadang kan kita atau kuatuk perusahaan itu sudah bisa memprediksi. Ya, keuntungannya akan diterima adalah sekian. Ternyata di perjalanan itu ada sesuatu yang membuat terhambatlah profit itu. Misalnya kalau kita bergerak perusahaan itu bergerak dalam bidang percetakan misalnya itu bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Misalnya kebakaranlah atau kena hujanlah atau macam-macam sehingga profit yang sudah ditaksir sekian akan terhambat atau tidak tercapai sesuai dengan targetnya. Ya, kemudian di sini ada masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi perusahaan nirlaba atau bentuk rumah sakit atau universitas. Di sini intinya bahwa rumah sakit ini sebetulnya kalau rumah sakit pemerintah itu disubsidi sama pemerintah sehingga murah ya. Murah biayanya. Ya, dalam hati nirlaba di sini tidak terlalu memperhatikan labanya. Tetapi kalau rumah sakit swasta itu waduh mahal banget. Ya, itu memang rumah sakit komersil. Karena itu dibikin oleh swasta. Jadi memang jadi masalah juga kalau perusahaan kayak rumah sakit ini ternyata kayak kemarin banyak rumah sakit yang berkurangan biaya. Karena memang suntikan dana dari pemerintahnya terlambat atau kurang sehingga waktu jaman pandemi itu mengalami penurunan. Karena di samping itu juga kan buat perawat juga harus diperhatikan juga gitu ya. Buat alat-alat, buat ruang inap gitu ya. Kemudian masalah keputusan manajemen yang ketiga itu badan pemerintah. Ya, dalam hati di sini badan pemerintah ini yang memang mencakup atau yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu ya. Kayak BUMN, BUMD gitu ya. Kayak BUMN kan kadang-kadang kereta api aja daob itu kadang-kadang sering terjadi loss profit. Atau tidak mendapat keuntungan bahkan rugi ya. Atau PLN. PLN ini banyak kerugian sampai sekian triliun. Itu karena banyak musibah juga ya. Kemudian masyarakat kita juga banyak yang tidak apa ya istilahnya kalau bahasa orang kitanya nyolong ya listrik. Listrik itu banyak di nyolong atau ambil dari padahal sebetulnya itu sangat berbahaya ya. Kemudian kayak Pertamina itu kemarin kilang yang terbesar di perumpang itu sampai terbakar ya menghamuskan sekian barrel, sekian penduduk setempat yang di daerah setempat itu kena juga. Nah itu adalah sesuatu atau keputusan yang manajemen karena memang itu punya pemerintah dan memang pemerintah harus tanggung jawab ya. Cuman memang adanya suatu kerugian besar gitu ya. Kalau kebakaran-kebakaran begitu. Kita lanjut di yang kedua disini selainnya yaitu bahwa disini ada pengertian ekonomi manajer atau secara skematik. Di sini ada masalah keputusan manajemen. Di sini ada di bagian dua ya. Di sini ada teori ekonomi makro dan mikro. Kemudian ilmu keputusan, matematik ekonomi, dan ekonomi kre. Kemudian dari duanya itu digabung menjadi suatu aplikasi atau bidang ilmu yaitu ekonomi manajerial. Yaitu aplikasi teori ekonomi dan perangkat keputusan untuk mempunyai masalah keputusan manajerial. Kemudian di sini kebawah ada solusi optimum untuk masalah keputusan. Nah di sini ada tujuan dan kedala bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lain. Tetapi proses dasar pengambilan keputusannya adalah sama. Ya jadi maksudnya di sini tergantung dari organisasinya. Pasti berbeda. Kasus A dengan kasus B berbeda. Ya jadi intinya di sini kalau secara skematik. Masalah keputusan manajemen di sini dari teori ekonomi mikro dan makro. Ya mungkin yang mikro teman-teman kalau bukan kalau dulu zaman saya kuliah dapat mata kuliah makro mikro ya. Kalau yang makro itu yang lebih menyeluruh dan mikro itu hanya yang sebagian kecil saja. Kemudian ada ilmu keputusan matematik juga dapat. Ekonomi ekonometri kemudian ada aljabar sehingga di sini ada ilmu keputusan. Nah dari duanya itu digabung menjadi atau menjadi suatu perangkat ilmu keputusan. Ya yang disebut dengan ekonomi manajerial. Jadi manajerial di sini sebetulnya gabungan antara teori ekonomi makro mikro dan ilmu keputusan. Dan yang memang keduanya memang bahan yang untuk mengambil suatu keputusan manajerial. Jadi kalau misalkan kita hitung rugi labanya nah itu masuk ke ekonomi makro mikro dan dihitung oleh secara matematis. Jadi itu yang dikatakan dengan ekonomi manajerial. Lebih menyeluruh. Kemudian di sini kaitan dengan teori ekonomi. Suatu organisasi dapat memencahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Ini adalah antara atau kaitan atau gabungan antara ekonomi keterkaitan antara teori ekonomi dengan suatu pemecahan ilmu perangkat ilmu keputusan dalam pemecahan masalah. Di sini ada teori ekonomi yang tadi dibilang ada ekonomi mikro dan makro ekonomi mikro di sini konsumen individu pemilik sumber daya dan perusahaan bisnis. Itu secara mikro ya. Sehingga di sini apa yang dikatakan dengan kayak bisnis dalam arti baik itu bisnis UMKM atau bisnis neerlap. Apa namanya bisnis yang besar ya. Kemudian ada pemilik sumber daya. Sedangkan ekonomi makro yaitu output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, harga secara total dan negeri get secara keseluruhan. Jadi intinya ini ekonomi makro dan mikro ini tidak bisa kita pisahkan ya. Itu harus ada apa namanya harus ada keduanya harus ada. Karena memang untuk mengerjakan atau mengetahui ekonomi makro itu pasti ada konsumen dari pemilik sumber daya atau dari perusahaan bisnisnya. Itu akan kelihatan pendapatan berapa, output berapa, konsumsi berapa, kemudian investasinya berapa. Nah itu berkaitan sehingga di sini bisa mengetahui baik itu planningnya, organizingnya, actuating, dan controllingnya ada di sini. Terkait dengan model, menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat dan bila prediksi tersebut logis sesuai dengan asumsi yang dibuat. Itu teori tentang atau terkait dengan model. Itu hanya sebagai cara atau model saja supaya prediksinya itu logis atau sesuai dengan diprediksikan. Makanya kalau dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya taksiran. Mungkin teman-teman bukan orang akutansi jadi tidak mendapat materi itu ya. Kalau saya dulu dapat bagaimana kita menaksir suatu perusahaan berapa sih pendapat yang akan diterima, berapa sih kerugiannya, dan berapa sih P sama dengan E-nya gitu ya. Atau P lebih besar dari E atau P lebih kecil dari E itu ya. Di sini itu berkaitan dengan ekonomi makro-mikro. Jadi kalau misalkan pertemuan antara kedua baik itu permintaan dan penawaran atau titik equilibrium itu menunjukkan bahwa itu keseimbangan. Tetapi kalau misalnya adanya stock of 6 atau penimbunan bahan baku atau bahan hasil jadi itu terlalu banyak di gudang juga itu akan menurunkan profit perusahaan. Karena tidak bergerak ya. Barangnya itu mengendap. Sehingga akan berpengaruh terhadap profit perusahaan. Ya jadi itu ada di ekonomi makro sehingga di situ disebutkan adanya banyak kurupa-kurupa. Ya kalau di ekonomi makro dan mikro banyak kurupa. Jadi kurupa pendapatan. Jadi kalau permintaannya meningkat itu harga pasti naik. Permintaannya sedikit harga turun. Nah itu sudah hukum ekonomi apalagi sekarang atau zaman-zaman. Ada yang namanya hukum gosen ya. Mungkin teman-teman pernah dengar hukum gosen. Hukum gosen itu hukum kepuasan ya. Jadi kita ibaratkan teman-teman minum buka puasa nih. Minum satu gelas itu hukum gosen satu ya. Minum satu gelas masih enak. Dua gelas masih enak. Tiga gelas, empat gelas lama-lama lima gelas itu udah gak enak lagi. Karena udah terpenuhi ya. Keinginannya kepuasannya udah terpenuhi. Sehingga rasanya udah gak enak lagi. Kalau minum pertama. Pertama minum satu gelas mungkin masih segar, masih enak lah. Kalau manis masih manis gitu. Tapi kalau lama-lama-lama itu namanya hukum gosen ya. Mungkin itu hanya tambahan ilmu aja. Kalau kita memakan atau meminum sesuatu. Sehingga kepuasan itu sampai puncaknya. Dan kepuasan itu akan turun. Itu namanya hukum gosen. Baik kita lanjut di yang berikutnya. Yaitu tentang ilmu keputusan. Ya di sini tadi yang bicara tentang ilmu keputusan di skema yang ini. Di skema yang ini. Bahwa ilmu keputusan menggunakan perangkat matematik ekonomi dan ekonometri. Untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Menggunakan perangkat matematik ekonomi. Maksudnya kalau kita mau atau suatu perusahaan atau manajer mau memutuskan sesuatu itu. Pasti ada dasar hukumnya. Ya dasar hukumnya dari perangkat atau perhitung-hitungan matematik ekonomi atau ekonometri. Atau laporan keuangan perusahaan. Ya itu sehingga keputusan yang diambil itu sangat optimum dan reliable gitu ya. Atau valid. Karena memang kalau mengambil suatu keputusan itu tanpa ada dasar itu akan menimbulkan suatu risiko. Ya baik internal maupun eksternal. Makanya kalau suatu manajer, seorang manajer itu akan mengambil keputusan memperhentikan seorang karyawannya. Itu mesti ada datanya yang lengkap. Jangan hanya satu pihak saja. Kalau sudah lengkap dan mempunyi barulah diambil suatu keputusan. Apalagi ini berkaitan dengan rupiah angka itu ya. Angka itu mungkin teman-teman sudah pernah pasti, sudah pernah belajar akutansi. Hilang 0,1 saja kan susah nyarinya. Dari diurut kacang dulu ya. Dari atas, disikir sampai bawah mana sih yang kurang 0 gitu ya. Itu baru 0,1. Apalagi kalau yang nggak adanya 0,5. Wah itu lebih parah ya. Jadi dari situlah kalau keuangan atau dalam hal ini mungkin bagian keuangan, bagian akutansi. Baik itu pencatatan maupun pemegang fisik dana itu harus terpisah. Jangan sampai ada yang namanya jabatan rangkap. Kenapa harus terpisah? Karena disitu akan rawan kecurangan ya. Jadi coba sekarang teman-teman perhatikan. Yang korupsi-korupsi itu bukan orang bodoh ya. Tahu Andi Mararangeng. Korupsi-korupsi sekian miliar itu apa? Beliau dokter akutansi. Jadi bukan orang-orang yang nggak ngerti akutansi. Justru orang yang ngerti akutansi lah yang rawan dengan kecurangan-kecurangan itu. Karena kenapa? Karena mereka tahu ini harusnya begini. Gimana caranya menetralkan, menolkan atau menihilkan sesuatu laporan. Nah itu orang-orang akutansi. Jadi bukan orang-orang yang bodoh, yang korupsi itu. Dokter, profesor. Nggak ada yang, mohon maaf ya. Nggak ada yang sopir angkot, korupsi. Dalam arti ada lah. Cuman kita kan bicaranya tentang korupsi ke negara gitu kan. Coba aja kan yang ditahan itu kan bukan orang-orang bodoh. Kuliahnya juga tinggi-tinggi. Di luar negeri lah kuliahnya. Akutan lah, akuntan lah gitu ya. Atau pengacara lah. Otogaligis aja kan pengacara kondang juga kena juga. Karena apa? Karena yang namanya berkaitan dengan rupiah itu sangat rentan ya. Jadi terkait dengan manajer dari sini ya. Berarti suatu model keputusan yang diambil oleh manajer itu pasti didasarkannya lebih banyak ke bagian keuangan baru disambungkan dengan bagian SDM, bagian produksi, dan bagian klien yang sesuai dengan bidang yang dia kerjainnya. Itu yang jadi siapa yang mantan bendahara demokrat itu? Siapa ya? Yang agak Arab itu. Itu juga kan akuntan juga dia. Pinter juga. Makanya tidak menjamin orang pinter keuangan, akuntasi, tidak melakukan korupsi. Justru itu akan lebih rawan. Karena dia tahu ilmunya. Kayak kemarin yang bapaknya si Mario aja kan orang petinggi kok. Pajak itu kan ya orang pinter juga. Bisa ngotak-ngotik pajak. Sehingga banyak dana yang harusnya masuk ke negara, masuk ke kantong sendiri. Bayangin aja di rumahnya aja ada cash uang sekian miliar. Kita mah burung-burung di rumah ada segitu. Di bank juga belum tentu ya. Nah itu salah satu contoh bahwa memang bagian atau keuangan ini sangat sensitif. Sangat rawan. Nah ilmu keputusan di sini ada yang pertama matematik ekonomi. Untuk memformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan. Model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Yang dijabarkan ini maksudnya ya. Jadi tetap walaupun gimana juga ilmu matematik tetap harus ada. Tidak bisa ditinggalkan. Jadi harus ada yang tidak mungkin dalam suatu pendidikan apalagi berkaitan dengan jurusan ekonomi itu pasti matematik dapat. Ya kan adanya matematik kan ada yang namanya aljabar. Kalau dulu namanya aljabar kemudian diganti matematik. Kemudian setelah matematik lulus baru kita lari ke statistik. Kalau statistik sudah lulus baru kita ke mata kuliah metodologi kuantitatif. Bukan kualitatif. Kuantitatif hitungan. Jadi memang itu harus ada. Makanya dalam suatu kampus setiap mata kuliah itu ada yang namanya mata kuliah prasarat. Kalau dulu zaman saya kuliah itu prasarat itu sangat di 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 jalankan ya. Misalnya kita tidak bisa ngambil mata kuliah statistik kalau matematiknya belum lulus. Jadi itu namanya prasarat. Jadi syaratnya ngambil mata statistik ya matematik lulus. Syaratnya ngambil marketing ya ekonomi makro mikro udah lulus. Syaratnya akutansi biaya ngambil kalau dasar akutansi udah lulus. Nah tapi di di paket sekarang di kita tidak memperhatikan itu. Mau lulus mau enggak naik tingkat ya naik. Akutansi satu enggak lulus. Naik ke semester dua dapatlah akutansi dua. Akutansi dua diambil bisa juga. Sebetulnya enggak boleh. Harus ngambil ke bawah dulu. Itu namanya SKS murni. Tapi justru ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan sebetulnya kalau ekonomi apa namanya SKS murni itu. Bisa lulus lebih cepat dan bisa lulus lebih lama. Kenapa bisa dibilang begitu sekarang contoh lulus lebih lama. Otomatis kan harusnya kita semester dua ngambil statistik harus ngambil ke bawah matematik dulu. Berarti kan tertinggal lah statistik. Berarti itu udah waktu kan udah kebuang satu semester. Tapi kalau dikategorikan lulus lebih cepat ya kita misalkan IPK tiga bisa ngambil ke atas. Selama mata kuliahnya bukan mata kuliah prasarat kita bisa ngambil. Misalkan teman-teman kita IPKnya 2,5 bisa ngambil 21 SKS. Karena kita bagus nilainya bisa ngambil 23. Berarti kan jatah dua misalkan di semester dua jatahnya 21 SKS ambil ke atas satu berarti kan yang di atas yang belum waktunya udah kita ambil. Cepat kan. Jadi bisa yang namanya tiga tahun selesailah kuliah. Itu sistem SKS murni namanya ya. Tapi di Unbaja masih SKS bukan SKS murni tapi paket. Lulus enggak lulus naik. Lulus enggak lulus naik. gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua yaitu ekonometri menerapkan peralatan statistik analisis regresi pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Nah itu tadi yang saya bilang kalau di suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya peramalan. Oh diramal ini bukan berarti diramal wah nanti akan jadi orang kaya. Enggak. Peramalan dalam tanda kutip sesuai dengan kaedah dan hitungan statistik. Namanya peramalan. Estimasi. Jadi kalau di di apa namanya di ekonomi itu kan kalau di akutansi mungkin satu tambah satu dua. Tapi kalau di di management ekonomi management itu satu tambah satu bisa dua bisa tiga. Jadi tergantung dari kita mau ngambil apakah kualitatif atau kuantitatif. Jadi dari situ aja kelihatan kalau kita mau membuat misalkan suatu saat membuat skripsi mudah-mudah saja sih kita mau kualitatif atau kuantitatif. Kalau suka hitungan ya kuantitatif kalau suka bercerita panjang lebar yaitu kualitatif cuman semuanya tetap didasarkan pada dasar hukum yang ada atau dasar hukum dalam arti teorinya teoretis dengan buku yang atau dari ahli yang udah ada tetap di bab dua ada yang namanya apa nama teori kajian teori ya teori yang dari para ahli itu harus ada kenapa karena itu untuk mengimbangi penelitian kita jangan sampai penelitian kita keluar kolidor gitu ya jadi yang intinya kalau menurut teori satu tambah satu adalah dua ternyata di lapangan bisa tiga bandingkan itu apa kenapa bisa begitu nah itu adalah salah satu analisis dalam suatu skripsi ya jadi nanti teman-teman pasti akan ketemu yang namanya analisis kalau S1 itu minimal dua sampai tiga variable jadi intinya dua sampai tiga variable ya otomatis banyaknya kuantitatif karena variable X ditambah X1 tambah X2 sama dengan Y gitu kan itu jadi akanlah ketemu yang namanya statistik dan akanlah ketemu yang namanya SPSS statistik program statistik sosial sistem program statistik sosial jadi perhitungannya secara aplikasi nah SPSS disini sebetulnya kalau dalam suatu perusahaan bisa dikategorikan sebagai ekonomi manajerial kalau di di statistik itu namanya SPSS jadi untuk menghitung semua baik itu apa namanya secara kuat yang penting yang jelas kuantitatif ya jadi harus berupa angka kalau berupa huruf itu tidak mungkin bisa terdetek sama yang namanya SPSS sampai disini ada yang ditanyakan silahkan saya pengen buka dulu kamera dong biar kita di secara dulu buat bukti ke ibu asih karena memang atau bu kiwi ya karena memang yang namanya ini kan harus ada bukti fisik kemarin sebetulnya saya minta di foto eh di foto ya sama golongan ini ya Iksan enggak iya pak ini kemarin datang semua enggak yang disini izin dua pak yang izin dua kemarin minggu kemarin oh ini tuh yang ada kemarin ada itu ya siapa kemarin tuh yang perempuan tiara atau siapa iya muti 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 enggak ada dia sekarang ada ada tuh pak ada bapak oh ada kita foto kita screenshot dulu buat buat bukti ini kalau muti belum mandi ini di rumah masing-masing atau dimana nih atau udah di kampus di rumah masing-masing yang tiara yang kemarin saat ini iya pak bapak kira emang tiara yang mana lagi pak enggak kok agak kurusan ya puasa 15 hari itu langsung turun ini Imelda kemarin gimana kabarnya Imelda mana mukanya Imelda enggak kelihatan cuma matanya doang coba di di unmute unmute ini adit adit enggak kameranya enggak jalan ya cuman segini Ancan tadi ada Asropal enggak tahu kemana Pak Asropal ya tadi ada mobil lewat kali sinyalnya ke bawah mobil oke kita screenshot dulu ngitung dari turun dari tiga ke dua ya tiga dua satu klik oke silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sambil kita jalan kita jangan terlalu lama lah memagrib yang penting materi masuk ya silahkan kalau ada yang ditanyakan atau didiskutin atau kita lanjut materi terserah tergantung pasar lanjut aja Pak gak apa-apa oke baik kita lanjut di yang selain berikutnya yaitu tentang kemudian Pak Mikbapak kemute. Oke, oke, sorry, sorry. Jadi di sini ada area fungsional. Oh, saya tadi maksudnya habis untuk kamera malah ngeklik nyemut. Ini ada fungsional, di sini ada akutansi. Ini adalah fungsi-fungsi alo-area yang sangat, apa ya, bahasanya sangat pokok dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan industri ya. Di sini ada produksi, ada SDM, ada keuangan, ada marketing. Ini semuanya harus jalan. Sekarang akutansi bagus, tapi marketingnya nggak bagus, ya nggak akan jalan juga. Termasuk SDM, SDM di sini berkaitan dengan personal, apa jujur nggak, SDM-nya tepat waktu nggak, disipin nggak. Produksi yang membuat atau memproduksi barang kalau perusahaannya perusahaan industri. Ya, itu juga sebagai pendukungnya juga. Akutansi nggak mungkin jalan keuangan, marketing, atau SDM nggak jalan kalau si produksinya mogok memproduksi. Ya, begitu pun kebaliknya produksi dua tidak mungkin jalan kalau akutansinya keuangannya mogok, sehingga tidak bisa beli bahan baku misalnya. Yang lebih penting lagi, manusianya, sumber daya manusianya. Karena yang melakukan produksi, marketing, pencatatan, atau keuangan, akutansi itu adalah sumber daya manusia atau karyawan. Kalau karyawannya nggak ada, ya mau siapa yang mengerjakan. Jadi memang semuanya terkait, ya. Salah satu tidak ada aja, perusahaan itu tidak akan jalan. Yang saya tadi contohkan, akutansi ada, orangnya bagus, produksinya nggak ada, nih. Bahan bakunya nggak ada, ya gimana mau menjual, gimana mau memasarkan, begitu ya. Begitu juga akutansi ada, orangnya ada, produksi ada. Ya mungkin kalau bagian marketing bisa lewat media sosial, mungkin bisa lewat promosinya tidak harus langsung orang. Ya kan namanya promosinya itu ada yang personal selling, sales promotion, kemudian ada publisitas, lewat televisi, lewat media, nah itu. Jadi semuanya memang area fungsional ini adalah fungsional ilmu administrasi bisnis. Kemudian ekonomi manajerial mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, ya. Dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tadi penggabungan antara beberapa area fungsional, sehingga diramu, dirasik menjadi suatu ilmu, yaitu ilmu manajerial. Jadi teman-teman harus berbangga udah bisa dapet mata kuliah ini, otomatis teman-teman udah bisa meramu. Baik itu mata kuliah teori ekonomi makro-mikro, kemudian ekonomi pengambilan keputusan, ya. Kemudian akutansi, di sini ada area fungsional bisnis kan ada termasuk akutansi, keuangan, SDM, produksi, dan marketing. Nah itu udah semuanya ada di situ, ya. Jadi otomatis orang yang belajar ekonomi manajerial itu bukan orang sembarang. Minimal dia udah pernah belajar akutansi, pernah belajar mikro-makro, pernah belajar keuangan, marketing, SDM, dan lain-lain. Ya, karena diramu menjadi satu bidang ilmu, yaitu ekonomi manajerial. Nah di sini proses pengambilan keputusan manajerial. Pertama yaitu di sini ada bagannya menetapkan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu kan ada yang komersil dan ada non-komersil. Kalau yang komersil itu kayak perbankan, ada perbankan konvensional, itu komersil. Tapi kalau perbankan syariah itu non-komersil. Jadi kalau ada keuntungan, kerugian itu bagi hasil namanya. Bagi rugi. Tapi kalau komersil itu bunga, kepinjaman bunganya sekian, nabung dipotong admin sekian. Kadang-kadang kartu hilang, harus pakai admin lagi, wah itu komersil memang. Kemudian di sini mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau tujuan perusahaan itu mencapai profit, mendapatkan keuntungan, apa sih masalahnya didefinisikan dulu? Oh masalahnya ternyata di bahan bakunya tidak bagus. Atau bahan bakunya langka. Berdelai langka. Sehingga tahu yang tadinya besarnya 5x5 jadi 3x3. Diakalin begitu kan orang kita itu. Supaya apa? Supaya tetap harga jualnya tetap. Tapi tidak ditaikin harganya tapi tahunya ada. Sehingga ukurannya dikecilin gitu. Didefinisikan dulu permasalahannya. Masalah SDM, attitude juga harus dipegang. Kadang-kadang kan orang pendidikannya tinggi tapi attitude-nya nggak bagus. Tidak disiplin lah. Tidak menghargai hak orang lain. Tidak menghargai pekerjaan orang lain. Tidak introveksi diri lah istilahnya. Itu juga harus didefinisikan. Misalkan layout. Layout disini kalau sarana parkir misalnya. Atau sarana parkir lah. Kalau sarana parkirnya itu mendukung dan enak itu kan. Itu akan lebih tertata rapi ya. Layoutnya. Kadang-kadang kan ada perusahaan yang parkirnya di pinggir jalan, jajer gitu ya. Tapi sekarang kan semua perusahaan diamankan di kedalam. Atau khusus parkir. Kemudian di bagian produksi mesin misalnya ya. Itu harus juga di cek. Ada maintain-nya. Bagian mekaniknya mesin itu ada kendala di mana nih. Sehingga yang harusnya satu hari itu dapat sekian isi. Tapi kok jadi turun lambat. Karena apa? Apa mesinnya yang udah nilai ekonomisnya udah habis. Atau mungkin SDM-nya yang lelet. Atau mungkin listiknya yang bermasalah. Kan harus dicari itu diidentifikasi ya. Jadi kita tidak mengecas bahwa oh ini mesinnya harus ganti gitu. Tapi memang kalau yang namanya mesin berat itu lima tahun itu harus sudah diremajakan. Harus sudah diganti. Ya dalam arti mesin atau yang harganya misalnya di atas satu juta. Itu lima tahun itu harus sudah dibuang. Jadi kalau Tiara misalkan punya handphone yang harganya lima juta. Satu tahun harus dibuang. Itu harus beli lagi gitu. Ya. Jangan dipegang atau dipelihara terus itu nilai ekonominya sudah habis namanya. Ya atau punya motor. Peremajaan udah tiga tahun empat tahun harus diganti. Atau beli lagi yang itu disimpan. Ya. Itu kalau kita mau menggunakan sistem atau perekonomian yang bagus. Ya. Apalagi kalau barang atau mesin itu menghasilkan uang. Misalnya dalam bisnis fotokopi misalnya. Itu kan mesin fotokopi kan menghasilkan pemasukan. Jadi harus di maintain betul-betul. Kalau tidak di maintain malah akan rugi. Makanya lima tahun kemudian si mesin itu harus diturun mesin. Paling tidak turun mesin. Kalau bisa diganti dengan yang baru. AC. AC yang kemarin kita belajar itu udah habis. Nilai ekonomisnya itu harus udah dibuang. Tapi karena orang kita mah orangnya sayang. Orangnya penyayang. Ya. Dalam arti udah sayang banget dibuang. Yang penting ada anginnya. Sehingga waktu itu. Siapa yang kepanasan itu ya. Di belakang. Iksan enggak tahu itu. Apa yang. Siapa. Saya di depan Pak. Oh di depan. Ya betul. Lupa. Di arah yang di belakang ya. Itu. Di arah depan Pak. Oh depan juga ya. Oh saya ngeliatnya di belakang. Itu. Jadi. Jadi. Intinya kalau. Mesin atau. Atau barang-barang yang. Itu harus. Sudah harus. Dimusnahkan. Ya. Makanya banyak. Suatu perusahaan itu. Suka ada yang. Saya pernah ditawarin. Ada perusahaan yang menjual. Menawarkan. Komputer. Sekian PC. Harganya. Murah. Nah itu maksudnya. Itu udah peremajaan. Harus. Itu perusahaannya udah diganti. Dengan yang baru. Ininya. Komputernya. Yang lamanya. Di. Di lelang. Gitu. Ya. Jadi dijual murah. Itu baru. Didefinisikan. Permasalahannya. Apa sih yang. Menghambat. Yang dihadapi. Dalam. Mencapai suatu tujuan. Kemudian mengidentifikasikan berbagai solusi. Nah. Dicatat solusinya apa. Misalnya. Attitude. Ya. Harus adanya yang namanya. Attitude itu. Prilaku manusia harus betul-betul adanya pendisiplinan. Adanya kajian-kajian silaman rohani. Supaya. Bagaimana sih. Orang itu menghargai orang lain. Bagaimana sih cara menghadapi atasan. Bagaimana sih. Berpakaian yang rapi. Atau. Apa namanya. Kalau di PRnya itu ya. Istilahnya. Public speakingnya harus gimana sih. Gitu. Yang baik. Apalagi seorang marketing itu harus. Sopan menghadapi. Klien. Konsumen. Yang dari luar negeri lah. Yang dari dalam negeri lah. Para pejabat lah. Itu harus. Attitude-nya yang baik. Itu solusinya. Kemudian. Kalau dalam hal produksi tadi. Mungkin. Mesin harus di. Maintain. Setiap 6 bulan harus dibersihkan. Misalkan. Setiap. Sekian bulan harus diganti apanya. Nah itu. Kalau motor mungkin harus diganti oliknya. Harus di. Service. Tune up. Nah itu salah satu maintain ya. Atau solusi. Kemudian. Kalau dalam hal akutansi. Jangan. Jangan. Akutansinya. Akutansi yang. Sekarang udah ada jahir. Ada solus. Accurate. Ada. Ada mayob. Masa kita menggunakannya masih manual. Pakai kertas kan. Sudah ketinggalan kereta ya. Jadi harus. Menyesuaikan. Up to date. Sekarang udah jaman jahir. Masa kita masih menggunakan Excel. Wah udah ketinggalan orang lain. Udah ke bulan. Kita masih ada di serang. Kan begitu. Ya. Kemudian disitu. Memilih solusi terbaik. Nah. Memilih solusi terbaik. Apa namanya. Memilih solusi terbaik. Itu. Solusi mana sih yang terbaik. Itu yang akan diambil. Apabila misalnya. Pendal. Jadi solusi yang terbaik disini. Solusi yang betul-betul. Tidak mengeluarkan biaya banyak. Tetapi membuat. Solusi dari semua masalah. Kalau memang mesin itu masih bisa digunakan. Ya gunakan. Kalau sudah tidak. Daripada jajan terus. Ya. Mending diganti yang baru. Ya. Kayak komputer. Rusak lagi. Bayar lagi. Rusak lagi. Bayar mendingan yang baru. Berapa kali rusak. 10 kali rusak. Dikali 100 ribu. Udah 1 juta. Misalnya. 100 ribu kali 10. 1 juta. Tapi kalau beli tinggal nomain. Udah yang baru. Dapet. Itu solusi. Kemudian memilih solusi terbaik. Yang tersedia. Tadi yang tersedia disini. Maksudnya yang. Memang. Apa. Masih bisa diberdayakan. Yang ada dalam suatu perusahaan. Biar tidak beli lagi. Ya. Misalnya. Apa ya. Contohnya kayak. Kertas-kertas yang. Untuk konsep. Bisa yang. Sudah tidak terpakai. Jangan dihanguskan. Tapi dibikin konsep. Boleh. Mengimplementasikan keputusan tersebut. Baru mengimplementasikan disini. Adalah mengambil keputusan. Setelah. Dari beberapa solusi yang ada. Baru diambil keputusan. Oh ini harus beli. Oh barang ini harus di. Oh motor ini harus dijual. Oh orang ini harus dipindahkan. Jabatannya. Karena tidak bagus. Disitu. Gitu. Ya. Jadi. Intinya harus. Ada keputusan-keputusan. Yang. Memang sesuai dengan solusi. Yang. Sudah di. Identifikasi. Sampai disini. Silahkan teman-teman. Ini ada jam. 16. 3. 17. Kita akhiri aja sampai jam 16.30. Mungkin. Jangan kelamaan. Cukuplah. 1. 3. 2. 3 SKS. 2 SKS. Ada yang ditanyakan dulu silahkan. Masih ada 10 menit lagi. 13 menit. Teman-teman silahkan. Itu adalah. Apa namanya. Teori awal tentang managerial. Jadi teman-teman. Kalau kita belajar managerial itu. Sebetulnya. Saya enggak usah harus lagi. Ngasih materi tentang makro mikro. Tentang marketing. Itu enggak apa. Jadi. Sudah saya anggap teman-teman. Sudah mahir semua. Di area. Area. Fungsional tadi. Jadi. Ada keuangan. Marketing. Ada. Produksi. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan. Silahkan dibuka saja. Itunya di unmute. Silahkan. Pak. Mulanya nih Pak. Pak. Yang ditanyakan apa. Silahkan di unmute saja. Peran. Pemerintah. Dalam. Apa namanya. Dalam kegiatan bisnis itu. Ada apa saja Pak. Oke. Itu saja Pak Aran. Nanyanya. Iya. Cukup. Jadi. Peran pemerintah di sini. Sebetulnya sangat. Banyak ya. Apalagi. Perusahaan di sini. Bisnis di sini. Berkaitan dengan bisnis. Atau. Perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah. Bukan berkaitan dengan pemerintah. Tapi. Pasti ada kaitan dengan pemerintah. Misalnya. Perusahaan itu. Perusahaan swasta itu. Memerlukan dana besar. Sehingga. Adanya. Pinjaman ke. Apa namanya. Ke. Keuangan. Ke lembaga keuangan. Itu pastikan pemerintah. Perbankan. Yaitu pemerintah. Gak mungkin lah. Perusahaan pinjam ke. Maaf. Kemana itu itu. Ke rentanir kan. Gak mungkin. Pasti ke perbankan. Yang. Yang. Sotabene adalah milik pemerintah. Atau swasta. Yang didanai oleh pemerintah. BUMN. BUMD. Nah. Terus. Dalam hal izin. Ya. Itu juga berkaitan dengan pemerintah. Kalau perusahaan itu. Kalau tidak ada izin itu. Tidak akan bisa diakui oleh. Dunia. Dalam arti. Kayak kemarin. G20. 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 Gitu kan. Itu adalah karena memang perusahaan atau UMKM di Indonesia itu banyak yang mempunyai izin. Kalau tidak mempunyai izin ya kita tidak bisa mengekspor atau mengimpor. Itu akan terkendala. Jadi itu sangat berperan pemerintah dalam hal ini ya. Termasuk dalam hal penanaman attitude yang baik. Adanya pelatihan, training itu kan melibatkan pemerintah. Jadi yang tadi tadi para nanya bahwa pemerintah itu keterkaitan dengan bisnis itu ya sangat-sangat terkait sekali. Karena itu berkaitan dengan tadi SDM-nya, produksinya. Misalkan ekspor-impor juga kan lewat pemerintah. Tidak bisa kita mengekspor langsung pribadi. Pasti ada lewat bea cukai lah atau lewat ekspor bagian kantor ekspor-impor lah. Itu tidak bisa lepas dari pemerintah. Jadi intinya dalam segala bisnis maupun bisnis barang atau jasa itu peran pemerintah sangat banyak, sangat tinggi ya. Baik itu tentang perizinan, permodalan, SDM, produksi, bahan baku, bahan penolong. Semuanya adalah ada kaitan dengan pemerintah. Tidak mungkin suatu perusahaan besar itu berdiri sendiri tanpa pemerintah, tidak mungkin. Itu mungkin jawaban dari saya Pak Mas Muhammad Paran. Baik Pak, oke. Ada yang lain silakan. Ada yang ditanyakan. Masih ada waktu. Karena mungkin teman-teman juga sudah mau siap-siap buka. Termasuk saya juga mungkin mau cari buat buka. Jadi waktunya agak-agak dicepetin sedikit. Kalau minggu depan, kalau belum libur, mungkin kita bisa fisikal atau luring di waktu yang semula. Yaitu hari labu jam berapa ya manajerial tuh? Jam berapa, San? Setengah sebelas, Pak. Setengah sebelas. Jadi insya Allah saya tidak ada halangan. Mudah-mudahan jadi bisa luring. Silakan ada yang ditanyakan. Sampai di sini dulu. Mungkin materi saya sedikit mengurangi jamnya. Harusnya 16.30 ya. Ini kurangi karena memang ini sudah injury time ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Atau mau ditanyakan silakan di grup. Nanti materi saya akan share di grup ya. Biar teman-teman bisa baca-baca kelanjutan dari materi yang tadi saya jelaskan tadi. Mungkin itu aja. Silakan Aksan ditutup dulu untuk doanya. Oke, guys. After study, let's pray together. Praying. Begin. Begin. Ya. 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 Baik. Baik. Terima kasih teman-teman. Ya. Ya. Maaf kalau ada kekurangan.